kok sepi ini ada yang naik apa enggak ternyata emang enggak ada jarang-jarang ada yang naik lewatnya cuma saya Mas Yoyo sama satu itu Mas Yamsya jadinya tiga orang pertama janjian dua orang sekarang jadi tiga orang Alhamdulillah agak ramai dikit walaupun enggak ramai rame-nya dikit kita bertiga sih belum tahu ya jalur apa namanya genjuran itu kayak gimana soalnya belum ada yang pernah naik lewat itu ya cuma buka-buka apa website atau apa emang katanya jalur genjuran itu jalur terpanjang berlalu bisa ditempuh sampai 7 jam 8 jam mungkin ya emang panjang sih lumayan kan kalau sekelasnya perahu betul-betul 7 jam sampai 8 jam biasanya kan lama-lamanya kalau misalnya via selatan itu kan ya dulu ada patak banteng setelah itu ada lieng ya terus dorowati terus ada kali lembu ya kalau nggak salah ya kali lembu itu pun maksudnya di jangkau kan ya deketlah bisa dibilang maksudnya enggak terlalu lama banget dan medan yang dilalui juga apa namanya kita sudah di atas lah ibarannya kalau misalkan kenjuran itu weh dari bawah dari bawah iya iya dan memang ya saya pernah lewasi itu juga tapi nggak sama Mas Aci sih tapi weh panjang di dulu kan Mas Aci dulu setelah Mas Aci terus kalau nggak salah kan ada ekspedisi yang apa itu apa pas 17 khusus kalau nggak salah itu kan Mas Aci lewatnya malah lewat peranten terus tim yang dari apa yang dari kenjuran nggak nyampe atas kalau nggak salah itu saya juga belum ikut ya dulu sempet mau ketemuan di puncak ya terus lewat kenjuran sama lewat perantai setelah itu saya baru mulai ikut itu diajak sama Sofyan sama Sofyan sama Yusuf terus sama ada temen saya dua nah terus naik ke situ pas maulah beran aja kalau masalah ada di YouTube-nya bersama Sofyan yang dikejar-kejar sawon juga itu Mas tapi mempanjangkan setelah itu terus ada bareng-bareng temen-temen KPGB yang naik kita ketemu di sampai lewat perantai saya lewat kenjuran ketemu di atas akhirnya yang bareng apa namanya itu kalau nggak salah malam satu suruh malah itu daya nyoktober itu tahun-tahun berapa itu saya lupa mau lanjut Mas lanjut Mas setelah sampai Basecamp kita tanya-tanya sama apa ya warga lokal atau tanya sama Mbak Serian kalau ke atas itu butuh berapa jam nanti perjalannya gimana aja lewatnya apa aja kita tanya-tanya kan soalnya kan kita bertiga belum ada yang tahu kan katanya yang penting Mas makasih kasih ilmu dan gue tekan dobur orang-orang nggak kesorean nggak kemalaman di hutan soalnya masih banyak kenyataan ngatanya waktu gitu soalnya masuk hutan semua di daerah itu ya diwanti-wanti sama Mbak Serian soalnya disini jalurnya sepi jarang ada yang naik lewat sini kita yang mikir sambil takut tapi sambil penasaran pinginnya ingin nyoba naik lewat itu pasti ada rasa was-was apalagi yang belum pernah direwati Mas ya karena udah sampai Basecamp ya tetap aja kita tetap aja yang penting niat kita baiklah niat kita pingin naik gunung aja nggak ngapain-ngapain penasaran kan sama jalur itu ya udah kita kayaknya dari Basecamp itu jalan sekitar jam 10 jam 10 kalau nggak jam mau meh dugur lah meh dugur kita udah mulai jalan namanya kan biar nggak kemalaman di hutan pengennya kan sebelum gelap kita udah sampai puncak Mas betul-betul pengennya seperti itu tapi kejadiannya kenyataannya nggak seperti itu tetap kemalaman di jalan sepertinya sampai puncak itu habis mahir malah soalnya kan karena nggak tahu jalur betul-betul pertama kali lewat itu kan masih belum betul-betul walaupun sebenarnya jalur itu cuma satu mungkin tapi kan kita tetap hati-hati misal ada persimpangan dikit itu kan masih bingung tetap jangan sampai salah nah itu lah ya betul sementara Mas ya kan betul ini posisinya di luar hujan loh hahaha kalau sama Mas Aci kemungkinan besar buat ini hujan hujan nah ini hujan nih di luar nih hahaha tapi sekarang udah aman nggak lari-lari aman nggak lari nih hahaha soalnya kita di indoor lanjut-lanjut aman pikirnya kayak gitu ya Oh sebelum apa sebelum malam kita udah sampai puncak eh ternyata kemalaman di perjalanan Alhamdulillah sih aman-aman semua dari perjalanan dari bawah sampai ke puncak walaupun was-wasan perjalanannya lumayan kan panjang juga masih hutan semua apalagi kalau pas kamu datang walaupun siang kabut datang terus jadi gelap sungai betul dan adem ya itu ya yang bikin kecambuhan kayak di rumah gitu kecambuhan kecambuhan sih ya hahaha kabut dan aroma-aroma apa ya aroma gunung itu asik ya aroma alam iya aroma alam kalau di rumah kayak gini kan pinginnya mesti kayak gitu ah pingin merasain di hutan jadi bahagian biasa itu biasanya dibiatha betul 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 di perjalanan halemullah kita aman-aman saja ya Sekiap saya Mas Yoyo sama Masyanusnya aman-aman saja Mas Yoyo ternyata sih udah pernah naik kemana-mana sih Mas itu, sempat dijalurkan cerita-cerita sih Mas Yoyo sambil saya percaya-canya, dia udah naik kemana aja, ternyata udah pernah keluar jawa juga Jadi alamnya saya aman ini, naik sama orang yang udah berpengalaman Walaupun belum pernah naik ke jalur itu, tapi sehingga dia sudah berpengalaman naik kemana-mana Dan kalau naik itu seringnya sendiri Dan uniknya dia kalau naik gunung, pakainya sarung Nah itu sih khasnya dia, pakainya sarung Saya kan tanya, Mas apa nggak ribet naik gunung kok pakai sarung? Karena udah terbiasa Mas kayak gini, yaudah Udah biasa aja Kalau saya pikir kan naik gunung pakai sarung itu Keserintep dia, keserintep gunung ya Ya dia biasa-biasa aja Karena udah terbiasa Dan ya stylenya dia seperti itu Jadi ya udah enak pakai sarung itu Kemana-mana pak Tanya ya pakai sarung Tapi itu perjalanan mungkin Pengalaman Mas Aji yang memang ya nggak terlupakan Karena memang perjalanan nantinya naik sendiri Akhirnya sendiri terus sama, apa namanya Ketemu sama Mas Yoyo itu ya Walaupun pertama kenal di sosmed ya Pertama naik bareng, rasanya udah akrab Kayak udah kenal lama Walaupun pertama kali ketemu itu lho Mas Kenalan cuma tahu lewat Facebook Sampai sekarang sih masih kontek-kontekan Walaupun gak sering ya Masih kontek-kontekan Dan ya kabar atau gimana Sekarang kan udah punya kesibukan masing-masing gitu Mantap, mantap Seperti saya juga pernah kejadian seperti itu Udah janjian mau ke Sindoro Udah packing semua Udah okelah tinggal berangkat Habis, kalau gak salah di Sumatan Kemudian saya mau berangkat Dapet kabar Ini tripnya gak jadi Waktu akhirnya saya berangkat sendiri Akhirnya malah naik ke Apa namanya Naik ke Sumbing Sendirian gitu disitu Gak salah dulu Tapi ketemu sama anak-anak Hipok Gak salah Akhirnya kita disitu Tapi cuma ada beberapa Yang nge-camp juga Tapi ya akhirnya Itu karena sendirian Ya turun Ya alhamdulillah selamat juga Nah itu akhirnya ceritanya gimana Setelah nyampe Setelah nyampe di atas ya Biasa kegiatan di atas itu Ngapain bikin Mie atau kopi Masak-masak gitu kan Untuk perjalanan saya ke atas itu Yang saya amati Untuk masingga itu Gak lupa 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 Sholat Maksudnya gak meninggalkan Sholat ya Walaupun di perjalanan Walaupun Selat agung Atau dia Masuk inget Ini waktunya Sholat Salut lah sama dia Betul Biasanya kan kalau kita Apa ya Di jalur Atau naik gunung Biasanya Agak Gimana ya Nanti aja Apalagi kotor Tapi dia selalu mengingatkan Kalau punya sholat Sumpu aja Misalkan Sumpu pagi-pagi Kan masih Biasanya kan Masih enak-enaknya tidur Dia Sholat 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 Itu yang harus Kita ikuti Tapi sehat sekarang Mas Jawa ya Masih sehat Masih sehat Masih sehat Masih sehat Pernah diajak masaji Mampir ke situ Yang rumahnya Kalau gak salah Dekat patean Ada gang masuk Terus dulu Ini santri dan alam Pernah kayaknya ke situ Dulu Pokoknya pas dari mana Dari Kalau gak salah Dari temanggung Atau dari Keledung Terus kita mampir Ke rumahnya dia Eh pernah dulu Kita mampir ke situ Iya pernah ke situ Pokoknya Kalau misalkan Apa namanya Dekat Dekat musholat Masuk Nanti rumahnya Dekat jalan Ya rumahnya Dekat jalan Sampai lupa Bertahun-tahun lah Udah lama banget Itu ya Semenjak itu Ya bukan Semenjak itu ya Apa ya Pas kita masih lajang Sekarang udah berapa Keluarga udah Udah banyak kebutuhan Jadi pada lupa Iya Mantap juga Itu turunnya juga Oke Gak ada masalah Kalau turun Ada masalah di kita Kenapa tuh Kita sebenarnya Turun kan gak kesorean Cuma Gimana ya Udah di atas Udah jam Sembilan Jam sepuluh Ternyatanya Juaca kan masih Grimis terus ya Di atas ya Nunggu agak Regja dikit Kita jam Sebundur Gak turun Gak turun Tapi perjalanan Tetap masih Sambil Rintik-rintik Grimis Sama kabut juga Kabut datang terus Perjalanan turun Sama Pakai apa ya Pakai Sujat Yang ada masalah Gitu Pas perjalanan turun Kita agak Terusat Tentunya Gak tahu kita Salahnya Dimana Itu jalan Satu-satunya Ingat-ingat itu Kalau Kalau gak salah Kita Muter Tiga kali Kok ketemunya Pohon itu Terus Berarti kan kita Nyasar Cuma muter aja Dulu Kenapa ya Pak Kayaknya Lihat tohon ini Lagi Lihat tohon ini Sampai tiga kali Terus terakhir itu Lihat anjing Kita Suruh Mas Goyok Cici istirahat Luatnya Kayak kita dari tadi Lewat sini Terus Kayaknya Masih di sekitaran Bawah puncak Belum ke hutan Masih-masih di atas Di vegetasi Tapi kok muter-muter Di situ aja Mas Goyok bilang Istirahat aja Dulu kita Ngobrol-ngobrol dulu Sambil bikin kopi Biar gak panik Padahal Saya udah bingung Ini nanti Jalurnya gimana Kok Kita gak Sampai Bukan-bukan Kok gak tahu Mas Goyok bilang Istirahat dulu Kita gak biasa Bulu sampai Panik Saya bikin kopi Sambil Mas Goyok naik lagi Saya gak naik dulu ya Bukit Katanya mau Lihat jalur Lihat jalur Kok menawa dari atas Kelihatan Ya udah Dia naik lagi Gak apa Satu yang ditinggal Bayar yang unggih Bayar bikin kopi Mas Goyok datang lagi Kelihatan Kelihatan Nanti Coba naik lagi ya Jangan Jangan lewat sini Kalau nanti lewat jalur yang Itu karena Kayaknya kita salah di sana Alhamdulillah Lihat dari atas itu Kabut agak Buka sedikit ya Kelihatan Kayaknya lewatnya Uji Oh yaudah Ayo kita kemas lagi Langsung turun Bener Alhamdulillah Sampai utam lagi Kalau sudah di utam Sudah satu jalur Biasanya kalau misalkan kita Sudah masuk vegetasi Jangan lewatnya Banyak cabangnya itu Iya Makanya Biasanya Biasanya Keadaan di hutan Biasanya sama Masih hutan-hutan Kayak gitu Pohon-pohon Kayak gitu Kalau udah nyasa Terus kita panik Biasanya Malah Tambah Bimung Makanya kita Turun Sampai Sampai Panik Kalau udah Panik Kan Tapi Alhamdulillah Akhirnya Ulang Ulang Sampai Deskamp Dengan Kelamat Walaupun Sampai Deskamp Sore Terus Langsung Dari Deskamp Diajak Mampir Daripada Saya pulang Kemalemen Jogoh Tersono Terimu Kan Udah Angkutan Kalau Naik Motor Sendiri Oke Masalah Saya sama Hamzah Diajak Minut Di rumah Saya Jadi Penal Sama Keluarga Akhirnya Akhirnya Jadi akrab Akhirnya Kayak gitu Paginya Setelah Saya ninep Pagi Dari saya Bulang Nah itu Mulai Saya Naik kemana Sendiri Ya itu Sejak Tidak sama Mas Putih Lagi Kalau Dia kan Mengandalkan Mas Putih Udah Udah Tau Gunung Ini Gunung Ini Kan Sama Mas Putih Beber Beber Sejak Itu Saya Sudah Sendiri Jadi Mau Naik Kemana Kan Taruh Teman Aja Bidu Karena Unik Kalau Punya Banyak Teman Ya Punya Teman Di sana Punya Teman Sedini Kemana Mana Kan Enak Jadi Akhirnya Memang Kenal Teman Teman Dimana Mana Ya Karena Itu Akhirnya Selama Fondermas Budi Ya Oke Mata 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 Jiwa Ini Kalau Misalnya Kita Lihat Di luar Hujanya Terus Banget Ini Loh Dan Memang Pokoknya Kalau Memang Sama Mas Haji Kemudian Bukan Hujan Ini Yang Ketiga Kali Hujan Juga Jadi Mungkin Cukup Sekian Cerita Mas Haji Yang Terau Dari Terau Berarti Terau Pihak Temburan Setelah Mokong Dari Budi Dan Mudah Mas Haji Kalau Sehat Dan Mas Yoyo Dan Mas Haji Selalu Next Kita Akan Menunggu Part Selanjutnya Cerita Dari Mas Haji Tapi Pengalaman Selanjutnya Karena Pengalamannya Banyak Banyak Ini Nanti Akan Kemudian Perjalanan Baru Mas Saya Setelah Itu Muter Muter Nanti Akhirnya Ketua Mas Saya Terima Terima Mas Mas Haji Sekitar Dan Sekian Mohon Bila Ada Kata Kata Mas Assalamualaikum Wabarak Sampai 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 Sampai